Bupati Sambas Atbah Romy Soli menyampaikan pandangan umum terhadap dua rencana peraturan daerah usul inisiatif DPRD dalam rapat paripurna. Rabu 7 April di ruang sidang utama kantor DPRD Sambas. Kedua raporda inisiatif DPRD diantaranya raporda tentang pembinaan olahraga berprestasi dan raporda tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan. Turut hadir dalam rapat paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPRD Sambas diantaranya, Wakil Ketua DPRD Sambas beserta anggota, Forkopimda, pimpinan OPD serta pejabat penting lainnya. Dalam sambutannya, Bupati Sambas mengapresiasi dan mendukung usul inisiatif DPRD terkait raporda tentang pembinaan olahraga berprestasi. Menurutnya, kedua raporda ini merupakan bentuk kontribusi nyata Wakil Rakyat dalam mendukung pengembangan prestasi olahraga dan kepedulian DPRD dalam memberikan perlindungan terhadap pemanfaatan lahan di Kabupaten Sambas. Ia berharap pembahasan kedua raporda ini berjalan lancar serta dapat terselenggara dengan baik yang dilandasi semangat musyawarah untuk mencapai mufakat. Saya ingin mengapresiasi dan mendukung usul inisiatif DPRD di Kabupaten Sambas untuk menggaras raporda tentang pembinaan olahraga berprestasi. Usul inisiatif DPRD ini merupakan kontribusi nyata Wakil Rakyat Sambas dalam mendukung berkembangan pahala di Kabupaten Sambas, khususnya olahraga berprestasi. Kami menyadari bahwa pemerintah dan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk tunjukkan tujuan pembinaan keolahraga berprestasi. Melalui olahraga berprestasi, oleh karena itu diperlukan adanya pratera daerah yang mendukung hal tersebut. Kami sangat berharap raporda tentang pembinaan olahraga berprestasi ini nanti yang dibahas dan dilalami bersama setelah bersama dengan referensi yang lengkap dengan banyak kondisi lapangan, sumber daya, potensi, dan permasalahan. Agar nanti yang pernah ini dapat menjadi awal kebijakan dan regulasi yang akan menjadi solusi untuk meningkatkan kemampuanan potensi olahraga yang ada di Kabupaten Sambas yang tidak terbaik. Terhadap pemerintah tentang pembinaan olahraga berprestasi ini maksud kami memberikan masukan sebagai berikut. Satu, untuk istilah Satuan Kerja Perangka Daerah atau SKPD disesuaikan dengan istilah Perangka Daerah. Dua, selanjutnya pasal tiga, istilah Membangun pada ayat satu disesuaikan dan istilah Menyediakan, mengingat kemampuan dan kewilangan perangka daerah yang masih ada di atas. Tiga, dalam pasal sepuluh ayat dua, istilah tingkat daerah, kisah akan diganti dengan istilah tingkat kemampuan, penyesuaikan dengan substansi materi yang dianggung. Empat, berkaitan dengan materi yang dianggung dalam pasal 14 terkait olahraga penggulang statis, bisa dan untuk melengkapi dasar buku dengan peraturan dan korang no. 21 tahun 2017. Lima, hal-hal di lainnya akan dibahas lebih lanjut, beberapa kemampuan bersama, pasus nantinya. Demikian, tanggapan kami atas akurna usung ingat, istilah di BBMD Kabupaten Sabas tentang pembinaan olahraga perusahaan. Hari ini, silahkan lewat yang kami mengatakan. Kedua, ajakan peraturan daerah Kabupaten Sabas tentang akurna tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Kami juga sangat mengapresiasi usung ingat dari BBMD Kabupaten Sabas untuk menggaras akurna tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Hal ini merupakan wujud ke pendidikan tanggung jawab kita dalam memberikan perlindungan terhadap perlindungan lahan untuk pertanian pangan di Kabupaten Sabas. Untuk menjauhi kecukupan perlindungan atas bahan-bahan, diperlukan bercanaan tetap-tahan pertanian pangan dihasilkan kepada keuntungan penduduk dan keuntungan konstruksi para penduduk, keuntungan produktivitas, keuntungan bangsa panah nasional, keuntungan dan kesediakan pangan pertanian lama. Pembangunan ikut pengetahuan dan teknologi tidak akan berkira-kira diperlukan ketelibatan masyarakat, khususnya petani dalam perjalanan tersebut. Terhadap apabila tetap berlindungan lahan pertanian, pertanian tadi kami memberikan masukan sebagainya. Satu, berkaitan dengan tahap terkirta kundang-undang 11 Agungu, tentang cipta kerja yang telah dijawarkan dalam beberapa peraturan pemerintah, khususnya menggantung perlindungan tidak berkaitan. Penataan buah dan perlindungan dan perlindungan ini perlu kita perhatikan dalam pembahasan rapat ini. Dua, pasal 12, berkaitan dengan intensifikasi lahan pertanian pangan pertanian kami menerangkan. Untuk ditambahkan bursa, yaitu penambahan dua setara melalui penambahan indeks pertanian yang sepulah 1 kali menjadi 2 kali dan yang sepulah 2 kali menjadi 3 kali. Tiga, terkaitan marjinal yang diatur dalam pasal diwadah saya 2, kami menerangkan untuk istilah lahan pasir dan gabung, karsip, diganti dengan istilah gabung atau PMK, sesuai kondisi di Kabupaten Sambas. Demikian, kemudian, kemudian yang dapat saya sampaikan mengenai kedua rapat ini, saya berharap, agar dalam pembahasan rancang pemerintah daerah ini dapat berjalan dan kesenggaraan-kesenggaraan yang baik, dan yang dilatasi oleh sebarang pesawat untuk mencapai bubakan. Ketua DPRD Sambas, Abu Bakar, menjelaskan proses lanjutan kedua raperta inisiatif DPRD seperti yang telah disampaikan Bupati Sambas pada pandangan umumnya. Ia berharap, kedua raperta tersebut bisa memberikan manfaat besar bagi masyarakat Kabupaten Sambas, terutama dalam meningkatkan prestasi olahraga dan perlindungan terhadap manfaat lahan di Kabupaten Sambas. Alhamdulillah, pada hari ini kami bersesai melaksanakan rapat paripurna yang dimana Bupati Sambas memberikan pendapat akhirnya tentang buah-buah raperda usul inisiatif DPRD yang pertama raperda pembinaan olahraga prestasi, dan kedua perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Dan insyaallah nanti ini sudah terbentuk pansus akan melakukan rapat gabungan atau pembahasan pansus 1 dan pansus 2 yang dimana kita beri kepercayaan dalam waktu kurang lebih satu bulan. Dan apabila diperlukan nanti perpanjangan waktu, pansus boleh mengajukan ke badan musawarah untuk melakukan pembahasan lahir dan buah raperda ini. Itu mungkin yang mau kami sampaikan. Kami berharap dengan dua raperda inisiatif raperda ini, dimana pembinaan olahraga berprestasi ini kepada anak-anak kita atau kepada masyarakat, warga kita Sambas yang benar-benar mempunyai prestasi olahraga dapat terlindungi dan dapat suatu jaminan dari pemerintah daerah supaya mereka bisa diberikan perhargaan atau reward kepada jasa-jasa mereka dalam bidang olahraga. Itu harapan kami. Yang kedua, untuk kelahanan pangan bagaimana kita melindungi lahan kita, apalagi sekarang lahan-lahan kita semakin menyempit, akan semakin sedikit lahan pertanian kita. Mudah-mudahan dengan PERDA ini, lahan-lahan pertanian kita bisa terlindungi dan bisa aman untuk kebutuhan pangan kita ke depan. Dari pantauan di lapangan, tampak seluruh peserta sidang antusias mendengarkan pandangan umum yang disampaikan Bupati Sambas Adbah Ramin Suhaili.